Intro BPP LDII mengadakan pembagian talk chill bekerjasama dengan perwakilan anggota pramuka dari Sakoda SPN DKI Jakarta Pembagian talk chill tersebut dipusatkan di depan kantor DPP LDI Jakarta Selatan menjelang berbuka kuasa pada Rabu 13 Maret 2024 Pada kegiatan tersebut, koordinator pembagian talk chill DPP LDI mulia telah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membantu pengendara agar bisa berbuka sebelum sampai rumah Tujuannya itu sama sekali hanya ingin meringankan jadi dari saudara-saudara kita yang dalam perjalanan menuju rumah dari pulang kerja biar bisa buka di jalan jangan memberinya tagel ini kan mereka bisa berbuka sebelum sampai rumah dan memang ini kegiatan ini sudah setiap tahun rutin dilakukan oleh LDI Sementara itu, Ketua Pimpinan Sako SPN Cabang Jakarta Selatan Ismanto mengatakan Pembagian talk chill merupakan bagian dari kegiatan sosial kemasyarakatan LDI dan pramuka Semua kegiatan ini perannya peran semuanya, semua tokoh Jadi kalau di sini kebetulan kami dari bagian dari LDI, kami dari Sakonya Sakonya itu ya pramukanya itu ikut serta dalam kegiatan pembagian talk chill ini Harapan kami semua sih sebenarnya, jadi kegiatan ini kan kegiatan sosial ya Bisa diikuti oleh semua, ini adalah kegiatan yang sangat berkesan karena ini hanya setahun sekali Setahun sekali kita memasang niat kita, kita untuk membantu sesama Dan pramuka ini juga akan lahir juga di kalangan masyarakat Jadi kami juga senang berada di tengah-tengah masyarakat untuk kegiatan seperti ini Kegiatan bagi talk chill tersebut, sekitar 2.000 paket talk chill bagi para pengendara yang melintas di depan kantor DPP LDI Terima kasih telah menonton!